Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 28 Agustus jam setengah 8 pagi 2022 Ikuti terus perkembangan Bebek Perkembangan channel Youtube Ternak Sukses ini Kita ikuti perkembangannya dan kita bahas kali ini adalah Mulai umur berapa sih Bebek mulai bertelur Nah ini banyak sekali yang mungkin seperti saya masih pemula ya bos Seperti saya masih pemula mulai umur berapa sih Bebek mulai bertelur Mari kita belajar bersama ya bos Nah ini Bebek rata-rata mulai bertelur Umur di umur lima setengah bulan sampai tujuh Lima sampai tujuh bulan lah Lima sampai tujuh bulan Baru mulai belajar bertelur Nah nanti itu biasanya Belum maksimal ya bos karena ini baru memulai bertelur Telur rata-rata kalau 100 ekor Pelan-pelan-pelan seperti ini punya saya lima puluh ekor Pertama kali datang tujuh empat enam Ini hari yang keberapa ya Hari yang ke delapan pagi hari tadi Delapan kemarin hari ketujuh delapan Bebek mulai bertelur itu mulai meningkat Star-nya itu mulai di umur lima bulan sampai tujuh bulan Makanya ikuti terus channel Youtube ini bos Karena susah channel yang selalu mengucapit Perkembangan Bebek 50 ekor Jangan khawatir baru 50 ekor bos Buat belajar Jangan malu untuk mulai berkena Kita ikuti perkembangannya Apakah benar kita buktikan ya bos Jadi tidak hanya teori Tidak hanya Baca Baca dan informasi Saya akan membuktikan sendiri apakah benar Mulai meningkat itu di Star Bebek bertelur lima setengah Terutama lima ya lima sampai tujuh bulan Nanti jatuhnya bagaimana Terselalu saya catat Biasanya sekitar itu Itu kalau per 100 ekor ya Mulai 30-40 Sekitar 50% kurang lah bos Nanti setelah tujuh bulan Nah ini baru kita Biarnya meningkat Gitu bos Nah makanya untuk mencapai itu Untuk mencapai Biar Bebek Produktivitasnya Stabil dan cenderung meningkat Makanya yang perlu Banyak sekali item Yang perlu diperhatikan Sekali lagi Saya selalu mengedepankan Menggarisbawahi Pakan Jangan sampai telat Jangan sampai habis Jangan sampai kosong Jangan sampai kekurangan Minum Selalu ganti Pagi dan sore Kasih vitamin Kalau saya 3 hari sekali Pakai purgo bos Kandang selalu kering Sinar matahari Masuk kesehatan kandang Diperhatikan Bebek diperhatikan bos Perhatikan bebeknya Pakan dan papan Gitu bos Ini yang selalu Saya garisbawahi Di samping Dari luar Yang perlu diperhatikan Adalah binatang masuk Atau enggak Yang membuat bebek stres Selalu lalu lintas Kendaraan Bising Bising kanan kiri Orang lewat Sering mengganggu bebek Nah seperti itu Perlu dari eksternal Juga perlu diperhatikan Makanya Posisi kandang Juga harus diperhatikan bos Karena bebek Untuk menghindari bebek stres Makanya Pada usia berapa Bebek itu mulai bertelur Nah ini Silakan Lihat Channel ini Tayang pagi Jam 7 pagi Dan sore Dan 3 Kita update terus Soal pakan Soal telur Soal keseharian Soal Kita keseharian di Bebek di kandang bebek Aja bos Pagi dan sore Dan ngalahnya Bahing pausa Sama rafi Ahmad Atau halal lintar Mereka Kejarian di Lingkungannya Kita jendelaan Di kandang bebek Doakan Biar cepat Isi di samping Tinggal ngasih sekam Sudah siap Tinggal sana Kasih tanah Gitu bos Kita buktikan ya bos Mulai bertelur 5 sampai 7 bulan Baru Progesinya meningkat Sampai segera Sekitar 50 persen Kurang sedikit Tapi itu Baru ada peningkatan Secara maksimal Mulai di usia 7 bulan Kurang lebih seperti itu bos Itu pun banyak Dipengaruhi oleh Jenis bebeknya Kesehatan bebeknya Pakan dan sebagainya Banyak sekali item Yang membuat bebek Akan berproduksi Secara maksimal Kita buktikan Di bebek ini ya Bos 50 ekor Perkembangannya Terima kasih Subscribe Komentar Dan mungkin ada yang menambahkan Monggo para senior Para guru kami Ditambahkan Pak Pri Pak Pri Klaten bebek Bos Komentar bos Saya panggil Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton